Kalau seolah-olah bahwa kita tidak boleh menonjolkan identitas, ya ini seolah-olah menyudurkan partai Islam. Bukan identitas, politisasi. Mas Iqbal sekali lagi kelihatannya tidak paham tentang politik identitas. Seolah-olah Anda mengatakan partai Islam itu beda dengan identitas. Partai yang jelas identitasnya. Itu dua hal yang berbeda. Seolah-olah kami tidak boleh menonjolkan bahwa kami partai Islam. Boleh. Dianggap mempolitisasi. Enggak boleh dong. Boleh. Boleh. Mengedepankan identitas itu boleh. Politisasi identitas itu Anda maksud seolah-olah menyudurkan umat Islam. Semua kelompok itu punya identitas, itu boleh. Yang tidak boleh adalah memobilisasi orang, memobilisasi masa untuk dengan menggunakan sentimen identitas. Sekali lagi, dalam demokrasi, politik identitas itu boleh. Lah kami partai Islam, saya kami tidak boleh memobilisasi umat Islam. Ya, aneh dong. Politik identitas dalam demokrasi itu boleh. Tapi itu boleh dilakukan kalau standar etika kita rendah. Oke. Kalau standar etikanya rendah, boleh. Tentu saja boleh. Dan itulah yang menyebabkan kalau misalnya Anda melihat contoh, saya ingin kasih contoh Anda. Apa yang terjadi di Amerika dan di Eropa yang disebutkan oleh Mas Andreas tadi. Bagaimana komunitas muslim di sana terdiskriminasi oleh gerakan yang namanya white supremacist. Itu politik identitas. Apakah Anda akan mendukung tindakan semacam itu? Makanya gak cocok kalau ditembarkan di Jakarta. Dalam konteks kekalahan ahli di DKI Jakarta gak pas. Sekarang komunitas itu tidak cocok dalam masyarakat yang plural. Itu tidak pernah bisa dibiarkan. Jadi sekali lagi standar etika Anda terlalu rendah. Oke, tegu tangan dulu. Tenang, tenang, tenang.